Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT ya Diberikan nikmat sehatu la'fiyat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya robbal alamin Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Seperti apa? Ceritanya? Mari kita Mulai Pada awalnya aku hanya bekerja di rumah Ibu Susan sebagai tukang Ibu Susan aslinya orang Cirebon Menikah dengan Pak Robert yang orang Medan Mereka mempunyai dua orang putri yang cantik-cantik Lydia masih duduk di bangku SMP Sedangkan Luna sudah di kelas akhir SMA Mereka melanjutkan sekolahnya di Bandung Karena Ibu Susan merasa nyaman untuk tinggal di daerah yang dingin itu Setelah pembangunan rumah Ibu Susan selesai Aku diminta oleh bosku yaitu pemborong yang merangkap arsitek Yang kebetulan orang satu kampung denganku Pak bos mengatakan kalau rumah secara keseluruhan sudah rampung bahkan sudah serah terima kunci Namun ada yang perlu divinis kembali Dan beliau menyuruh Bang Mandor untuk memilih dan meminta siapa yang bersedia untuk tinggal disini sampai semua tuntas Tapi di antara sepuluh orang temanku Tidak ada satu orang pun yang mau Pertanyaan terakhir Bang Mandor Tidak ada pilihan kepada aku Kalau kamu gimana Cip? Bang Mandor menyebut nama aku dengan Cip dari kepanjangan Cipta Aku yang merasa masih betah dengan suasana kota kembang ini langsung mengiakan Gak apa-apa Bang Aku menjawab padahal aku di kelompok Bang Mandor ini orang baru Makanya begitu aku bersedia pak bos yang memang aku mengenalnya orang satu kampung denganku Tapi pak bos ini belum kenal denganku Maklum orang gede Selain pemborong proyek dia juga menjabat sebagai kepala staf di dinas pekerjaan umum Dan pak bos yang bernama pak Adam itu langsung respek denganku Dia bertanya langsung padaku Tentang tempat tinggalku dan keluargaku Setelah aku menerangkan ternyata beliau mengenal keluargaku dengan cukup baik Pak bos mengatakan akan menambah gaji harianku untuk membantu agar aku tetap bekerja dengan baik Karena pak bos memahami betul tentang kemungkinan kalau keluarga ibu Susan tidak mungkin akan memberikan makan untukku Mungkin memang belum mengerti atau karena pelit juga gak tahu Tapi bagiku itu tak jadi masalah Selama aku bekerja hanya sesekali ibu Susan memanggilku Itu pun kalau dia membutuhkan tenagaku Aku pikir dia mau menawariku kopi atau apalah Padahal enggak Aku juga sering nyesek kalau melihat Lydia membanting pintu kamarnya setiap masuk atau keluar Buset Mentang-mentang cantik sombongnya selangit Apa mungkin dia takut kalau aku berbuat sesuatu padanya Atau memang seorang kuli seperti ku di mata gadis itu hina Beruntung bagiku masih ada kehangatan saat aku melihat senyum dari Luna Entah saat berangkat atau pulang sekolah Bahkan pernah beberapa kali ia membuatkan ku secangkir kopi Mas kalau di Cirebon itu yang paling terkenal itu apa ya? Misalnya makanan khas atau tempat wisata? Waduh non saya ini kan laki-laki jadi kurang paham juga soal makanan Cuma yang saya tahu itu ada makanan khas seperti nasi lengku Nasi jamblang, empal gentong Dan kalau untuk oleh-oleh kebanyakan orang mencari terasi udang Katanya tidak ada di kota lain selain di Cirebon ini Kalau untuk wisata hanya sedikit Karena Cirebon kan kota kecil Paling juga goa Sunyaragi Dan yang paling terkenal tempat ziarah Gunung Jati Itu juga raminya kalau pas malam Jumat Keliwon aja non Aku menjawab sekedarnya apa yang aku tahu saja Dari tadi nyebutnya non melulu Bisa nggak sih panggil nama aku aja Luna gitu Terus nggak usah deh pakai bahasa saya Rasanya kaku banget Kayak ada pembatas antara aku sama kamu aja Ternyata ada cewek secantik dan orang kaya seperti Luna Tapi nggak sombong Keramahan atas sikap Luna Membuatku semakin betah tinggal di rumah ini Yang walaupun kedua penghuninya yang lain bersikap masa buduh Aku selalu berharap jika saat beristirahat siang atau sore Dapat menikmati suasana seperti tadi Berjengkrama dengan Luna Aku tahu kalau Ibu Susan sering melihat Luna memberikan kopi untukku Tapi dia diam saja Bahkan pernah melihat aku dan Luna duduk Sambil ngobrol hingga cewek itu tertawa Ibu Susan nampak sinis Memang sejak pertama aku melihat perempuan itu Ia seperti itu Wajahnya kaku nyaris tak pernah tersenyum Untuk urusan makan aku harus membeli sendiri di warung yang agak jauh letaknya Mas, nggak ikut pulang toh Tanya Rini pelayan warung langgananku Nggak Rin, aku masih ada sedikit kerjaan Lagian aku masih betah di sini Jawabku sambil memesan makanan sore itu Betah karena gajinya besar atau gimana nih? Aku betah karena melihat senyum kamu yang manis Ih, mas cipta ini mulai kumbalin aku deh Dulu waktu masih banyak temen aja Kamu nyuekin aku mas? Ah masa Dan aku betah dengan suasana dingin di kota ini Lah memangnya kalau di Cerebon panas apa? Namanya juga kota pelabuhan Panas dan kerah Nggak ada penyejuk hati Seperti saat aku memandangi wajah kamu Yang cantik dan indah kedua bola matamu Ah kamu ini, sudah-sudah Jangan memuji terus Nanti aku melambung Terus jatuh, pasti sakit Ya enggak lah Kan jatuhnya dalam pelukanku Sudah, nanti aku lempar piring kamu nih Sore itu setelah jam kerjaku selesai Aku menyapu lantai Ini memang sudah menjadi kebiasaanku Untuk selalu membersihkan bekas kerjaku Yang banyak menyisakan debu Setelah selesai aku juga sekalian ngepel lantai Mulai dari ruang tamu Dan ketika aku mengepel di ruang keluarga Ternyata Luna sudah duduk sendirian di sana Wajahnya tertunduk Dan sepertinya tengah membersihkan kuku tangan kirinya Dengan kuku jari tangan kanan tanpa alat Tepat ketika aku mau mengepel di bagian yang terdapat Sepasang kakinya Aku pun berkata Maaf non, tolong angkat kakinya Angkat aja sendiri Jawabnya ketus Mungkin dia sedang ada masalah Sejenak aku berpikir Kalau aku melewatinya Kayaknya pasti kurang bersih Tapi kalau aku mau ngepel Bagaimana mungkin aku mengangkat kedua kaki cewek itu Kau mikir Apa kamu gak kuat buat ngangkat kaki aku? Tanya Luna Masih tetap pada posisinya Entah ada apa denganku Kok aku tiba-tiba bisa berbuat nekat Mengangkat satu kakinya Setelah itu memegang kaki satunya lagi Tapi kali ini aku tidak langsung Mengangkat dan menaikkannya di atas kursi Aku menyentuhnya dengan perlahan Seakan mau memindahkan sebuah guci antik Sepertinya kaki cewek ini lebih indah dan halus Dibandingkan dengan kaki kursi Yang sedang ia duduki Padahal kursi itu terbuat dari kayu jati Yang sudah dipoles dengan politur Kau berhenti ngelusnya? Rusin dong sampai sini nih Serunya tiba-tiba menyadarkanku Tangannya menunjuk ke pangkal bahannya yang mulus Aku melepaskan kaki cewek itu Sehingga dia terkejut Karena kaki yang sudah sedikit terangkat Harus jatuh Tepat di ember yang berisi air Ayo cepat bersihin kaki aku Katanya agak lantang Lalu aku menyambar kain lap Yang ada di dekat TV Aku mengeringkan kakinya Seperti tengah mengelap mobil Perlahan dan penuh perasaan Tanpa ku sangka Dia malah tertawa Kena kamu Aku kerjain Memang enak Masih mau Bicitin aku sekalian Hah? Tanpa berkata apa-apa Luna melangkah menuju ke samping Dan yang membuatku heran Dia masuk ke kamar pembantu Yang sementara itu Aku jadikan tempat tidurku Aku berdiri mematung di depan pintu Aku melihat cewek itu Membaringkan tubuhnya Di atas kasur Yang tidak terlalu empuk Ngapain kamu disitu? Sini! Tapi Luna Aku Ayo cepetan masuk Terus kunci pintunya Ayo cepetan Aku pengen ngerasain Dipijat sama kulit bangunan Pasti tenaga kamu Kuat Dan pijatannya juga lebih kerasa Aku mulai bingung Dan ragu-ragu Tapi sepasang petis Yang ditumbui bulu-bulu halus itu Mengajak tanganku Untuk segera mengelusnya Bagaikan seorang Tukang pijat profesional Aku memulai Dari telapak kakinya Menakuk ke sepuluh jari kakinya Hingga berkemutuk Kemudian menambah Naik hingga petis Dan atas lutut Jipah Lakukan apa yang kamu mau Luna mendesah Seakan menikmati Sentuhan jari-jeriku Aku tak mampu Menahan napsu lelakiku Dan dengan gerakan tanpa komando Aku melakukannya Entah siapa yang memulai dulu Aku hanya tahu Kalau kami sudah sangat terkulai lemas Dan hanya mengatur nafas kami yang memburu Aku tak bis pikir Masa iya Cewek secantik Luna Dan anak orang kaya Kok mau-maunya Dengan mudah mengajakku Untuk melakukan hubungan Yang mustahil dilakukan Oleh cewek manapun Apalagi mengingat aku yang hanya Seorang kulibangunan Luna keluar dari kamar mandi Ia hanya membebat Sebagian tubuhnya Dengan handuk Ia hanya melirik ke arahku Yang tengah membersihkan Kembali bekas ngepel Yang tadi sempat tertunda Malam harinya Jam sudah menunjukkan Pukul sembilan Biasanya Kalau orang kaya Mereka sudah siap-siap Menuju alam mimpi Tapi tidak demikian Dengan Luna Ia membawa dua cangkir Yang berisi kopi Dan teh manis Kesukaannya Diminum chip Sorry Cuma ini adanya Enggak ada cemilan Katanya sambil meletakkan Di lantai Dan Luna duduk Di sampingku Aku yang merasa Sudah mengenal cewek itu Luar dalam Memandangi wajahnya Sambil tersenyum Kenapa kamu Melihatin aku Sampai segitunya Tanyanya mungkin Merasa jengah Terima kasih ya Atas apa yang sudah kamu Berikan ke aku tadi Jawabku mengingat Kenangan sore tadi Maksud kamu apa Aku gak merasa Ngasih kamu apa-apa Yang tadi Sudah kita lakuin bersama Di kamar belakang Hah Kamu Jangan ngajo deh Dari awal Aku masuk ke rumah ini Sampai sekarang Aku belum pernah Lihat ke kamar pembantu Kamu jangan ngarang Yang enggak-enggak deh Terus tadi Udah deh Mending sekarang Kamu tarik nafas dulu Terus tenangkan Pikiran kamu Setelah itu Kamu boleh cerita Aku gak semurah itu Jadi cewek Luna benar Aku harus tenang Dan menceritakan Apa yang baru saja Aku alami sore tadi Jip Apa kamu Enggak ngarang-ngarang Ceritakan Beneran Sompah Jip Kalau begitu Rumah ini angker Kamu pasti diajak Begituan sama setan Eh Aku jadi merinding deh Udah Mending aku masuk Kata Luna meninggalkanku Dan dua buah cangkir Kalau dipikir lebih dalam Memang mustahil Jika Luna Mau mengajak aku Berhubungan badan Ternyata Kebaikan Luna Telah salah aku tafsirkan Sehingga Alam bawah sadarku Menerawang jauh Memasuki dunia fantasi Mungkin setelah aku Menceritakan semua ini Dia tidak lagi Mau dekat denganku Dan bukan hanya itu Aku jadi tidak tidur Di kamar pembantu itu lagi Jangankan untuk tidur Untuk masuk Mengambil pakaian pun Aku mulai merinding Akhirnya aku memilih Tidur di garasi Aku tidak mau lagi Tidur di tempat yang sempit Dan penerangannya Agak redup Aku akan ambil resiko Apabila ibu Susan Marah melihat tuh Tidur di garasi Dengan menyalakan lampu Seperti biasanya Pagi ini pun Aku menuju warung Rini Untuk sekedar ngopi Dan sarapan pisang goreng Atau yang lainnya Tapi warung Rini masih tutup Dan pintunya sedikit terbuka Aku mengetuk pintu Dan Rini keluar Menemuiku Aku terpana Melihat penampilan Rini Yang berbeda dari biasanya Ia memakai celana jeans Seketat Dan kaos lengan panjang Berwarna biru Wajahnya yang sudah Ia poles dengan kosmetik Dan bibirnya sudah Ia oles Dengan gincu tipis Transparan Rini terlihat sangat cantik Dengan rambutnya Yang sebatas bahu Warung tutup Rini Tanya aku masih berdiri Iya mas Aku capek Dan minta isin Untuk libur Tapi Kalau mas ciptakan Cuma mau ngopi Biar aku tak buatin dulu Balas Rini Dengan senyum manisnya Tidak berselang lama Ia sudah keluar lagi Dengan sekelas kopi Dan sepiring kecil Goreng ubi Dan singkong Ini gratis Kopi sama gorengannya Aku memang sengaja Bikin buat mas cipta Langganan setiaku Ah masa Ini kan warung punya Majikan kamu Rin Nanti kalau kamu gratisin aku Apa dia gak marah? Ya enggak lah Dia sudah tahu Kalau aku memang selalu Berbuat yang terbaik Untuk pelanggannya Aku ngasih kopi gratis itu Sama dengan mempererat hubungan Antara aku dengan pelanggan Agar orang itu Tetap mau makan Di tempat ini Oh begitu ya Baik juga majikan kamu Terus rencana kamu Udah cantik kayak gini Mau kemana? Ya rencana sih gak ada Cuma sekedar buang rasa jenuh Dan penatnya hari-hari Yang aku jalani Mungkin keluar Mungkin enggak Tapi sayang kan Kalau kamu sudah berdandan secantik ini Harus diam di rumah Tanpa ada cowok Yang mengagumi kecantikan kamu Selain aku yang Beruntung pagi ini Mas cipta ini Bisa saja deh Berdandan itu Buat kaum hawa Sudah dianjurkan Selalu harus tampil cantik Untuk menyenangkan siapapun Siapapun yang memandang kita Dan aku berdandan Untuk diriku sendiri Tidak untuk menyenangkan seseorang Ya karena aku belum ada Yang memperhatikan Secara khusus Dan istimewa Siapa bilang gak ada Aku sedari tadi Mengagumi kecantikan kamu Rin Malah aku bilang Beruntung pagi ini Dapat menikmati Kecantikan kamu Sebelum ada orang lain Yang melihat kamu Oh ya Rin Kalau kamu gak keberatan Gimana kita jalan bareng Mumpung hari ini libur Rinnya menatapku Ia memandangi aku Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Kenapa kamu ngeliatin Aku seperti itu Mau ngajak jalan Kok kamunya Masih seperti ini Kucel Dan sepertinya Belum mandi ya Emang aku Belum mandi sih Aku takut Masuk ke kamar mandi Takut Memangnya ada apa mas Aku ragu Untuk menceritakan Pengalamanku Di kamar pembantu Namun Rini mendesaku Terus Akhirnya aku terpaksa Menceritakannya juga Ih serem mas Tapi kok bisa ya Mas akan tidur bareng Sama anak majikan Yang cantik itu Ya mungkin Aku mengagumi Kecantikan dia Sehingga pikiranku Terbawa Sampai berwujud Pada mimpi Atau Entahlah namanya Akhirnya kami pergi Ternyata Rini Hanya mengajakku Untuk ke taman kota Yang memang Ramai sekali Setiap minggu Tapi ketika Kami melihat Sebuah poster film Di gedung bioskop Yang terdapat Di mal Depan taman Aku tertarik juga Untuk menontonnya Rin Kamu suka nonton Film horor gak Suka sih Kalau siang Tapi Kalau malam sih Aku gak berani Emang kamu mau ngajak Nonton film Ya iyalah Masa Ngajak nonton bola Enggak Maksud aku Emang kamu udah gajian Belum Nanti aja sekalian Kalau udah selesai Tapi kalau soal uang Kamu jangan khawatir Buat biaya nikah kita Juga sudah ada kok Cipta ini Aku tuh serius Iya aku juga serius Kita ini pacaran aja Belum Udah ngomongin Soal nikah Jadi Kita ini sekarang Resmi pacaran kan Ya Aku serius Tapi beri aku Waktu ya Sikap Luna Sekarang sudah berubah Semenjak aku Menceritakan Kejadian Yang aku alami Dia sudah jarang Terlihat di depan rumah Kalaupun berpapasan Ia menepikan tubuhnya Dan berlalu Dengan cepat Nyaris Ia tak pernah lagi Memperlihatkan senyum Yang selama ini Aku harapkan Setiap waktunya Aku kembali terasing Di rumah ini Seperti saat pertama Aku masuk Di keluarga ini Aku mulai tak betah Dan ingin secepatnya Menyelesaikan pekerjaanku Aku ingin pulang Tapi bagaimana Dengan Rini Bukankah aku telah Memberinya harapan Untuk menjalani Hari-hari kami Berdua nanti Udara kota Bandung Memang terkenal dingin Apalagi setelah Malam tiba Tapi malam ini Jauh lebih dingin Dari malam-malam sebelumnya Aku lihat jam Sudah menunjukkan Angka 9 lebih Dan aku yakin Semua penghuni Sudah tidur Aku pakai Jaket tebal Untuk mengurangi Rasa dingin Dan keluar Untuk mencari Warung kopi Sebab warung Rini Kalau jam begini Pasti sudah tutup Aku melewati Beberapa orang Yang sedang Berkerumun Di pangkalan angkot Aku ingat Disini dulu Temanku Pernah dipalak Saat membawa Botol miras Seseorang Dari mereka Mendekatiku Mau kemana Malam-malam mas Tanya seorang Pria yang usianya Di atasku Dingin banget bang Mau nyari kopi Biar hangat Aku menjawab Dengan was-was juga Anak muda kok Ngopi Nih Yang kayak gini dong Katanya sembari Menunjukkan botol miras Yang masih berisi setengah Maaf bang Aku gak pernah Minum begituan Cepet mabokan Masa sih Aku ini Elergi sama alkohol Kena sedikit aja Kulitku langsung Gatal-gatal Dari keluar Bintik merah Jadi ya Biarpun temanku Pada minum miras Aku tetap Menghormati mereka Duduk bareng Sambil minum kopi Yang penting Aku gak menghindar Dan tetap menjalin Tali bersahabatan Ngomong-ngomong Mas ini Kerja dimana Itu di rumahnya Orang Medan Aku tinggal sendirian Cuma beres-beres aja Oh iya bang Aku permisi dulu nih Mau ngopi Abang gak mau minum ini dulu Biar lebih hangat Jangan khawatir Gratis kok Enggak bang Maaf Uganya menolak Tapi memang Kondisi kesehatanku Gak bisa buat minum alkohol Sekali lagi Maaf ya bang Aku langsung masuk Ke warung Dekat mereka Berkumpul Yang kebetulan Juga menjual kopi Hampir satu jam Aku berada di warung Yang memang lebih hangat Ketimbang di luar Aku harus kembali Ke dalam Sebelum portal Ditutup Dan dijaga Seorang sekuriti Biasanya Dia akan banyak tanya Walaupun sudah sering Melihatku Sebelum membuka gerbang Aku sepertinya Melihat Ada orang Di teras rumah Tapi aku yakin Kalau dia bukan Salah satu Dari penghuni rumah ini Sejenak aku terdiam Untuk memastikan Kalau dia manusia Atau bukan Dan bulu kuduku Seketika berdiri Aku ingat Akan kejadian Beberapa hari lalu Sosok wanita itu Berjalan Menuju samping Dan tanpa Membuka pintu Terlebih dahulu Dia masuk Begitu saja Aku benar-benar yakin Kalau dia memang Bukan manusia Antara rasa takut Dan penasaran Akhirnya aku Menguatkan diriku Untuk mengikutinya Kupuka pintu samping Yang terbuat dari besi Hingga menimbulkan Suara derit Yang mungkin Terdengar oleh Pususan Atau yang lainnya Namun mereka Enggan untuk melihatnya Wanita itu Jelas bukan manusia Apalagi Para penghuni rumah ini Tidak ada yang Memiliki rambut panjang Sebatas pinggang Rasa takut Semakin menggerayangiku Jantungku Mulai deg-deg-deg Perlahan Aku mengikutinya Hingga melihatnya Masuk ke kamar Pembantu Cipta Masuklah Kenapa kamu Hanya mengintai saja Bukankah kamu Sudah mengenal diriku Tiba-tiba Aku mendengar Sebuah perintah Yang datangnya Dari dalam kamar Aku bertahan Berusaha melawan Untuk tidak terpengaruh Ajakannya Masuklah Aku sudah menunggumu Sekali lagi Dia memanggilku Aku semakin gemetar Dan serba salah Ingin kembali keluar Tapi kedua kakiku Serasa berat Seakan terpatek Di lantai Ada kekuatan Yang memaksaku Untuk melangkah Masuk ke dalam kamar Kemarilah cipta Kita nikmati Kita nikmati saja Malam ini Seperti yang pernah Kita lakukan Di tempat ini Langkahku Semakin dekat Dengan tempat tidur Dimana sosok wanita itu Sudah duduk Menunggu Dan siap Menyambutku Aku masih terus Berusaha Melawan pengaruhnya Tapi aku Hanya manusia biasa Yang tak punya Kekuatan apa-apa Aku pun akhirnya Menurut Dan duduk Di sampingnya Namun apa yang Aku pikirkan Ternyata tidak sesuai Dengan apa yang Terlihat saat ini Aku pikir wanita itu Akan langsung Menyerangku Dengan liar Seperti tempoh hari Tapi dia tertunduk Seakan tengah Menyembunyikan sesuatu Yang membuatku Merasa sedih Entah Aku memiliki Keberanian dari mana Aku berani Melihat wujudnya Secara detail Dari ujung kepala Hingga ujung kakinya Ternyata Dia memang cantik Namun aku Melihat kesedihan Di wajahnya Kalau boleh Aku tahu Kamu ini siapa Tanyaku Untuk mengurangi Rasa takut Wanita yang nampaknya Masih berusia Belasan itu Mengangkat wajahnya Dia memaksakan Bibirnya Untuk tersenyum Kamu mau tahu Tentang aku Tapi apa kamu Tidak takut Lagi denganku Tanya wanita itu Menatap wajahku Takut Sudah pasti Tapi Aku sudah terlanjur Dan Enggak mungkin Bisa lari Bukan Jawabku Bertanya balik Aku memang Sengaja Mengajakmu Perkencan Agar bisa Menceratmu Lebih jauh lagi Kenapa Aku lakukan Ini terhadap Kamu Sebab Setelah aku Menunggu Sekian lama Akhirnya Lahan kosong Ini dibangun juga Apalagi semua Penghuni rumah ini Wanita Dan aku merasa Menemukan jalan Untuk memikat kamu Aku tahu Kalau kamu menyukai Gadis yang Pernama Luna Bukan Dia cantik Baik Dan tidak sombong Maka dengan Meniru segala Bentuk dan Perlakunya Aku berhasil Mendapatkanmu Namaku Nela Aku bersama Keluargaku Tinggal disini Sejak komplek ini Masih Perkampungan Keluargaku Termasuk Berkecukupan Jika dibandingkan Dengan tetanggaku Ayahku Seseorang Yang punya Kedudukan penting Pada sebuah Bank Namun Beliau Menderita Stroke Akibat Terjatuh Di kamar mandi Sejak Saat itulah Kehidupan kami Menurun drastis Harta Yang kami miliki Sedikit Demi sedikit Berkurang Bahkan Nyaris Tak tersisa Semua Untuk Berobat Demi Kepulian Ayah Namun Kondisi Ayah Semakin Parah Hingga Meninggal Dunia Sampai Disitu Si gadis Yang mengaku Bernama Nela Itu Terdiam Aku Melihat Matanya Mulai Berkaca-kaca Lalu Apa yang Terjadi Dengan Kamu Ibuku Yang Biasa Hidup Berkecukupan Terpaksa Harus Banting Setir Ia Menjadi Tulang Punggung Keluarga Demi Untuk Aku Dan Adik Laki-Lakiku Ibu Membuat Kue-kue Dan Menerima Pesanan Ternyata Usaha Ini Tidak Membuahkan Hasil Seperti Yang Ia Harapkan Semua Harta Peninggalan Ayah Habis Dijual Untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari Sampai Ibu Kehabisan Cara Untuk Mencari Uang Akhirnya Ibu Terjerat Hutang Pada Seorang Rentenir Surat Rumah Pun Disita Sampai Batas Waktu Yang Ditentukan Pada Suatu Malam Rumah Kami Didatangi Dua Pemuda Berbadan Gekar Mereka Adalah Orang Suruhan Rentenir Itu Mereka Memaksa Kami Untuk Meninggalkan Rumah Malam Itu Juga Malah Mereka Mengancam Dengan Senjata Tajam Melihat Hal Itu Adikku Yang Memang Keras Wataknya Tidak Terima Dengan Perlakuan Dua Orang Tadi Adikku Juga Mengambil Senjata Tajam Dia Langsung Menyerang Keduanya Namun Mereka Orang-orang Bayaran Yang Sudah Banyak Pengalaman Adikku Malah Mendapat Sabetan Senjata Mereka Sehingga Meregang Nyawa Sungguh Biada Perbuatan Mereka Tanpa Sadar Aku Mengumpat Aku Melihat Sosok Cewek Yang Bernama Nela Itu Terisak Dalam Tangis Kecilnya Iya Mereka Memang Biadab Aku Yang Melihat Adikku Terkabar Bersimbah Darah Langsung Kalap Ku Ambil Senjata Adikku Dan Menyerang Salah Seorang Dari Mereka Senjataku Hanya Mampu Mengenai Tangannya Justru Karena Perbuatanku Itu Mereka Semakin Beringas Mereka Merampas Senjataku Dan Menyeretku Ketempat Tidurku Mereka Berdua Bekerjasama Mematahkan Perlawananku Satu orang Memegangi Kedua Tanganku Sehingga Dengan Leluasa Temannya Melucuti Pakaian Bagian Bawahku Dan Dengan Garangnya Dia Memperkosaku Dia Tidak Peduli Dengan Teriakanku Yang Kesakitan Setelah Puas Melampiaskan Syahwatnya Lalu Ia Yang Memegangi Tanganku Kemudian Temannya Yang Mengambil Alih Menindi Tubuhku Yang Mulai Terasa Remuk Mendengar Teriakanku Yang Berulang-ulang Membuat Ibu Kalap Dia Berhasil Merampat Senjata Tajam Panjang Milik Salah Seorang Dari Dua Pemuda Yang Kini Tengah Berlomba Tertawa-tawa Di Atas Penderitaanku Ibuku Melayangkan Senjata Tepat Mengenai Kepala Pemuda Yang Sedang Menikmati Tubuhku Darah Mengalir Teras Membasai Seprei Namun Ternyata Dia Masih Mampu Untuk Melayangkan Tendangan Kakinya Ke Berdinding Dan Diam Tak Bergerak Aku Benar-benar Panik Dengan Sekuat Tenaga Aku Berusaha Melepas Pegangan Tangan Yang Seorang Lagi Namun Belum Sempat Tanganku Bebas Sebuah Tebasan Senjata Panjang Tepat Mengenai Perutku Aku Langsung Amruk Dan Tak Ingat Apa-apa Lagi Aku Baru Sadar Setelah Mendengar Suara Gaduh Ternyata Banyak Orang Yang Berkumpul Di Rumah Mereka Mengerumuni Tiga Orang Yang Tergeletak Di Lantai Dengan Penuh Darah Ternyata Ketiga Orang Itu Adalah Ibu Adikku Dan Aku Sendiri Aneh Kenapa Aku Melihat Diriku Sendiri Apakah Aku Sedang Permimpi Inna Lillahi Wa Inna Ilehi Roji Un Mereka Bertiga Sudah Meninggal Terdengar Seseorang Mengucapkan Kata Itu Jadi Aku Nala Mengakhiri Cerita Yang Sangat Membuatku Terharu Sungguh Tragis Peristiwa Yang Menimpa Kamu Dan Keluar Kamu Semoga Saja Bajingan Seperti Mereka Segera Mendapat Pembalasan Atas Apa Yang Telah Mereka Perbuat Kataku Seakan Pada Diri Sendiri Sebab Aku Tak Sanggup Melihat Wajah Gadis Di Sebelahku Yang Semakin Membuatku Naik Darah Aku Sama Sekali Tidak Menyangka Kalau Sosok Gadis Yang Bernama Nela Yang Saat Itu Berlaku Garang Mengajak Aku Untuk Bercinta Ternyata Mempunyai Latar Kehidupan Yang Tapi Ya Sudahlah Mungkin Itu Sudah Suratan Takdir Yang Harus Ia Terima Pekerjaanku Semua Sudah Hampir Tuntas Dan Mungkin Dua Hari Lagi Aku Akan Kembali Ke Cirebon Dan Aku Akan Melupakan Semua Yang Aku Alami Selama Aku Tinggal Di Rumah Ibu Susan Yang Berwajah Aku Tentang Lydia Yang Angkuh Dan Luna Yang Baik Hati Namun Belakangan Bersikap Dingin Padaku Tapi Tidak Dengan Rini Aku Pasti Akan Menemuinya Kembali Karena Setelah Aku Pertimbangkan Ternyata Aku Telah Jatuh Cinta Pada Gadis Sederhana Itu Namun Penuh Pesona Mungkin Besok Aku Akan Pulang Rin Kerjaku Sudah Selesai Apa Kamu Mau Menunggu Aku Kembali Rin Kataku Sambil Makan Sore Kebetulan Warung Sedang Sepi Sehingga Aku Bisa Ngobrol Berdua Secara Bebas Katanya Masih Betah Tinggal Di Bandung Kok Malah Pulang Kalau Buat Aku Lihat Perkembangan Aja Kalau Kamu Memang Serius Tentu Bisa Datang Menemui Ku Entah Satu Minggu Atau Satu Bulan Sekali Balas Rini Seperti Pasrah Pada Kenyataan Tapi Rin Seandainya Memang Ada Pekerjaan Lain Disini Aku Mau Juga Biar Bisa Selalu Dekat Sama Kamu Beneran Mau Iya Beneran Dong Kalau Gitu Kamu Mau Gak Jadi Penjaga Malam Jaga Malam Itu Apa Maksudnya Ronda Gitu Jagain Malam Ah Norak Kamu Itu Yang Kayak Security Tapi Ini Gak Pake Seragam Tugasnya Jagain Rumah Kosong Gitu Mau Gak Emang Ada Gitu Begini Ada Rumah Yang Tadinya Dikontrak Sama Orang Cina Nah Sekarang Kontraknya Sudah Abis Dan Cina Itu Gak Memperpanjang Lagi Kebetulan Yang Punya Rumah Itu Kenal Deket Sama Majikan Aku Dia Minta Tolong Untuk Mencari Penjaga Rumah Yang Sekarang Kosong Kerjanya Paling Bersihin Halaman Nyapu Nyapu Latar Pokoknya Ringan Deh Yang Penting Rumah Itu Ada Yang Merawat Sampai Ada Yang Mengontrak Lagi Kalau Kamu Mau Nanti Aku Bilang Sama Majikanku Aku Mau Rin Yang Penting Aku Bisa Deket Sama Kamu Jawabku Dengan Sumpringah Merasa Ada Kesempatan Berpanjang Waktu Untuk Berlama-lama Dekat Dengan Rini Oke Tapi Soal Gaji Kamu Nanti Bisa Ngomong Langsung Sama Orang Ya Iya Makasih Banyak Ya Rin Kamu Sudah Memberikan Peluang Untuk Bisa Selalu Dekat Sama Kamu Iya Sama Sama Aku Juga Berharap Kamu Tidak Akan Pergi Jauh Dari Kucipta Malam Ini Aku Dipanggil Oleh Rini Dia Mengajak Untuk Rumah Pemilik Rumah Yang Sudah Kosong Itu Dan Setelah Berbincang Segala Hal Tentang Apa Yang Harus Aku Kerjakan Serta Beberapa Upah Perbulan Juga Pemilik Rumah Tidak Untuk Satu Bulan Bahkan Boleh Kasbon Tentu Saja Aku Langsung Mengiyahkan Saja Setelah Aku Pamit Pada Keluarga Ibu Susan Yang Cuek Itu Aku Langsung Masuk Rumah Kosong Yang Baru Ditinggal Satu Minggu Yang Lalu Pertama Aku Masuk Tidak Lupa Mengucapkan Salam Aku Melihat Isi Di Dalam Rumah Yang Lumayan Besar Ada Tiga Kamar Tidur Yang Merupakan Kamar Utama Dan Kamar Anak Serta Kamar Untuk Tamu Kamar Utama Dilengkapi Dengan Kamar Mandi Di Dalamnya Uniknya Kamar Mandi Itu Tanpa Menggunakan Pintu Dan Hanya Dibatasi Oleh Plastik Transparan Sehingga Kita Dapat Melihat Bayangan Orang Di Dalam Kamar Mandi Sedangkan Klosetnya Berdinding Kaca Es Di Bagian Ruang Tengah Ada Kamar Mandi Untuk Anak Dan Tamu Di Ruang Tamu Terdapat Bar Dengan Meja Panjang Untuk Menata Minuman Dan Makanan Sebuah Televisi Besar Tertempel Pada Dinding Menurutku Rumah Ini Sangat Mewah Maka Sudah Jelas Kalau Orang Cina Atau Orang Asing Pasti Menyukai Rumah Seperti Ini Sedangkan Untuk Kamar Pembantu Dan Sopir Atau Tukang Kebun Ada Di Belakang Yang Bisa Keluar Masuk Melalui Pintu Samping Memang Aku Sempat Merasa Merinding Juga Saat Melihat Taman Yang Terdapat Di Tengah Tengah Rumah Taman Itu Dikelilingi Dengan Kolam Ikan Dan Terdapat Patung Wanita Telanjang Sedang Menuang Air Dari Dalam Kuci Sehingga Terdengar Gemricik Air Seperti Kita Mendengar Suara Air Di Sungai Sungguhan Malam Pertama Aku Bekerja Sebagai Penjaga Rumah Ini Nyaris Tidak Bisa Tidur Aku Menggelar Tikar Berkali-kali Mencoba Untuk Tidur Tapi Tetap Saja Tak Bisa Maka Aku Keluar Masuk Kolak Balik Dan Akhirnya Duduk Di Lantai Teras Sampai Pagi Hari Rini Merasa Heran Melihatku Masih Saja Memesan Kopi Padahal Stok Kopi Sudah Dicukupi Oleh Pemilik Rumah Kopi Sendirian Tanpa Melihat Senyum Kamu Rasanya Ada Yang Kurang Kurang Bagaimana Itu Kan Kopi Saset Udah Pas Takaranya Iya Tapi Di Dalamnya Enggak Ada Senyum Ah Yaudah Kamu Bawa Aja Kopi Kamu Kesini Minumnya Disini Terus Liatin Aku Akhirnya Kami Ngobrol Untuk Menghabiskan Waktu Menjelang Asan Mahrib Di Malam Kedua Aku Bermaksud Untuk Merebahkan Badan Setelah Siang Tadi Terlalu Lelah Membersihkan Taman Memangkas Dedaunan Yang Tumbuh Tidak Beraturan Belum Juga Sampai Sepuluh Menit Tiba-tiba Aku Mendengar Suara Berisik Suara Itu Seperti Mesin Pompa Air Yang Sedang Dipongkar Aku Berpikir Masa Iya Jam Segini Sudah Ada Pencuri Iya Sebab Jam Baru Saja Pukul Sembilan Malam Memang Si Yang Namanya Rumah Komplek Itu Jam Segini Sudah Sepi Suasananya Kebanyakan Para Penghudinya Berkumpul Di Dalam Rumah Sambil Menikmati Acara Televisi Suara Itu Terdengar Lagi Dengan Tenang Aku Mengambil Golok Dekat Tempat Aku Tiduran Aku Mengendap Mendap Mendekati Asal Suara Itu Anehnya Suara Itu Tidak Terdengar Lagi Aku Berpikir Mungkin Ada Tikus Besar Soalnya Kalau Pencuri Rasanya Tidak Mungkin Sebab Bagian Atas Ruangan Itu Dipasangi Penutup Memakai Besi Sebagai Pengaman Aku Merasa Lega Dan Kembali Ingin Rebahan Tapi Lagi-lagi Suara Itu Terdengar Kembali Jengkel Juga Aku Jadinya Aku Kembali Mengintainya Dan Suara Itu Tak Terdengar Lagi Namun Kejadian Berulang Ulang Maka Aku Mengambil Tikar Dan Bantal Lalu Menggelarnya Di dekat Suara Berasal Tadi Aku Diam Di sana Sambil Tiduran Menunggu Suara Itu Terdengar Lagi Tapi Aneh Semua Tetap Sepi Seperti Semula Aku Mulai Menduga Kalau Rumah Ini Ada Penghuninya Yang Usil Karena Setelah Agak Lama Aku Tiduran Tiba Tiba Aku Mendengar Suara Gerit Pintu Yang Terbuka Dan Tertutup Dengan Bantingan Sehingga Menimbulkan Suara Keras Aku Terkejut Bukan Main Aku Segera Masuk Ke Ruang Tengah Untuk Memastikan Pintu Mana Yang Tadi Terbuka Dan Tertutup Dengan Sendirinya Ternyata Pintu Kamar Tamu Yang Semula Tertutup Rapat Tiba-tiba Terbuka Secara Perlahan Dan Ditutup Dengan Dorongan Keras Sungguh Aku Mulai Merasa Takut Tapi Ini Sudah Bagian Dari Tugasku Perlahan Aku Mulai Merasa Takut Tapi Ini Sudah Bagian Dari Tugasku Perlahan Aku Mendekati Pintu Kamar Itu Dan Dengan Gerakan Cepat Aku Membukanya Aku Tidak Peduli Jika Di Dalam Sana Ada Sosok Hantu Atau Jin Namun Aku Dapat Bernafas Lega Sebab Kamar Itu Ternyata Kosong Lalu Siapa Yang Membuka Pintu Itu Aku Meninggalkan Pintu Kamar Dan Kembali Duduk Termenung Namun Suara Terit Dan Hempasan Pintu Kembali Terdengar Lagi-lagi Aku Membawa Tikar Dan Bantal Dan Menggelarnya Di Dalam Aku Tidak Peduli Apa Dan Siapa Kamu Yang Menghuni Rumah Ini Jika Kamu Ingin Berkenalan Tolong Tampakkan Wujud Kamu Kita Bisa Berteman Dan Tidak Saling Ganggu Kataku Seakan Pada Diri Sendiri Mendadak Hawa Dingin Memenuhi Kamar Dan Membuat Tubuhku Menggigil Seperti Terserang Demam Tinggi Aku Sadar Jika Terjadi Sesuatu Padaku Tak Ada Seorang Pun Yang Akan Tahu Aku Benar Benar Yakin Kalau Makhluk Asat Mata Ada Di Sekitar Dalam Rumah Ini Maka Aku Memutuskan Untuk Mengelar Tikar Di Teras Meski Udara Malam Semakin Menusuk Tulang Aku Mengira Berada Di Luar Rumah Sudah Aman Dari Teror Makhluk Kusil Ternyata Dugaanku Salah Sebab Aku Mendengar Suara Tawa Cekikikan Jelas Itu Suara Aku Menyoroti Pohon-pohon Yang Agak Tinggi Dan Berdaun Lebat Dengan Lampu Senter Dan Benar Saja Di Atas Dahan Pohon Mangga Terdapat Sosok Berpakaian Putih Sedang Duduk Dengan Kedua Kakinya Mencuntai Ia Tertawa Berulang Kali Membuatku Merinding Dan Serba Salah Di Dalam Aku Diteror Di Luar Malah Melihat Hantu Yang Mungkin Kuntilanak Atau Yang Jelas Aku Merasa Takut Dan Aku Harus Memerangi Rasa Takut Itu Dan Ketika Suara Tawanya Terdengar Lagi Hai Mbak Yang Ada Di Atas Pohon Jangan Berisik Ini Udah Malam Banyak Orang Mau Tidur Mengganggu Saja Ia Tertawa Nyaring Dan Panjang Tupunya Meluncur Turun Dengan Mengembangkan Kedua Tangannya Yang Terbungkus Baju Lengan Panjang Bagikan Seekor Burung Besar Ia Melayang Dan Mendarat Tepat Di Hadapanku Dan Bersamaan Dengan Itu Lampu Di Depan Teras Mendadak Padam Aku Berniat Untuk Menyalakan Lampu Kembali Dari Saklar Di Dalam Rumah Biarkan Saja Lampu Itu Padam Kata Sosok Wanita Yang Kini Di Hadapanku Tapi Kan Jadi Gelap Aku Nggak Bisa Melihat Wajah Kamu Dengan Jelas Apa Kamu Tidak Takut Takut Itu Sudah Pasti Sejak Di Dalam Sana Aku Sudah Stres Di Dalam Aku Diteror Sama Makhluk Tak Wujud Di Luar Ada Kamu Tertawa Kencang Banget Nggak Kira-kira Sebenarnya Kalian Itu Siapa Sih Apa Kamu Juga Kenal Sama Makhluk Di Dalam Sana Aku Kenal Dia Jin Yang Suka Usil Tapi Dia Itu Baik Kok Jangan Pernah Kamu Ngomong Ingin Melihat Sosoknya Sebab Kamu Pasti Tidak Akan Sanggup Melihatnya Badannya Kerdil Perutnya Puncit Wajahnya Benjol-benjol Dan Mempunyai Tiga Buah Mata Dan Tanduknya Yang Runcing Bukan Hanya Itu Dia Juga Memiliki Taring Yang Selalu Meneteskan Air Liur Apa Yang Dikatakan Sosok Wanita Bergaun Putih Itu Tentu Saja Membuat Hati Kuciut Tapi Aku Sudah Terlanjur Emosi Dan Menantangnya Agar Makhluk Itu Menampakkan Wujudnya Lalu Kenapa Kamu Juga Menghuni Rumah Ini Rumah Ini Ibarat Sebuah Tempat Persinggahan Bagi Kami Makhluk Dari Dunia Astra Karena Rumah Ini Disebut Rumah Tusuk Sati Yang Mereka Pantangi Bagi Kebanyakan Orang Yang Mengerti Dan Aku Jamin Pasti Tidak Ada Satu Manusia Pun Yang Akan Betah Tinggal Disini Termasuk Kamu Juga Kamu Salah Menilaiku Aku Memang Penakut Akan Tetapi Aku Merasa Bahwa Makhluk Apapun Tidak Akan Mengganggu Selagi Aku Tidak Mengganggunya Lagipula Aku Belum Pernah Mendengar Kabar Jika Ada Makhluk Gaib Memangsa Manusia Kalau Soal Jahil Itu Tak Apa Mungkin Itu Sekedar Menguji Akan Keberanianku Saja Dan Demi Tugas Aku Tak Pernah Merasa Takut Itu Bagus Kamu Punya Prinsip Dan Tanggung Jawab Oke Aku Tidak Akan Mengganggu Kamu Lagi Setelah Berkata Seperti Itu Wanita Bergaun Putih Itu Kembali Melayang Dan Hinggap Di Pohon Tempatnya Semula Lalu Tak Berapa Lama Terdengar Ia Menembangkan Sebuah Kidung Tentang Kematian Ternyata Rumah Ini Sudah Dikenal Oleh Warga Sekitar Sebagai Rumah Angker Hal Itu Diperkuat Oleh Pertanyaan Orang Setiap Melihat Atau Bertemu Denganku Mereka Rata-rata Bertanya Apa Mas Tidak Takut Jaga Di Rumah Itu Dan Aku Menjawab Singkat Enggak Begitu Juga Saat Pemilik Rumah Ini Mengecek Pekerjaanku Beliau Sepat Bertanya Ada Keganjilan Apa Selama Kamu Di Rumah Ini Namun Baru Saja Aku Akan Menjawab Enggak Usah Dijelasin Saya Sudah Tahu Pada Suatu Siang Aku Menerima Paket Buku Atas Nama Ibu Syifa Dan Aku Lihat Pengirimnya Dari Malaysia Kalau Ini Rumah Kosong Dan Dia Terkegah Dengan Alamat Rumah Ini Sebagai Penerima Dan Keesokan Paginya Telepon Rumah Berdering Iya Halo Dengan Siapa Ya Saya Ibu Syifa Belum Lama Ini Saya Ngontrak Rumah Ini Oh Ya Ini Dengan Bapak Siapa Terdengar Suara Seorang Wanita Saya Penjaga Rumah Ini Bu Oh Ya Saya Mendapat Paket Buku Atas Nama Ibu Syifa Pengirimnya Dari Malaysia Oh Ya Simpen Saja Dulu Nanti Saya Ambil Ngomong Ngomong Apa Bapak Merasakan Hal Yang Aneh Di Rumah Itu Pak Emang Kenapa Bu Saya Sering Diganggu Makhluk Halus Sering Jail Banyak Barang Barang Berpindah Tempat Sendiri Pokoknya Saya Takut Apalagi Saya Tinggal Sendiri Malah Pernah Waktu Itu Saya Dan Kawan Habis Olahraga Pagi Kami Berdua Memakai Kaos Berwarna Putih Polos Tanpa Gambar Apapun Nah Pas Mau Ke Toilet Kami Berdua Melepas Kaos Kami Setelah Selesai Ambil Kaos Itu Ternyata Sudah Tidak Polos Lagi Kedua Kaos Itu Sudah Bergambar Upin Ipin Dengan Jaretan Sepidol Permanen Tentu Saja Kami Terkejut Sebab Tidak Ada Orang Lain Selain Kami Berdua Oke deh Kapan Saya Kesitu Mengambil Buku Nanti Kita Lanjut Ngobrolin Hal Yang Sungguh Membuat Saya Bingung Makasih Pak Atas Waktunya Sama-sama Pu Saya Tunggu Kedatangan Ibu Entah Mengapa Malam Ini Aku Mendadak Ingat Pada Wajah Dan Senyum Manis Luna Cewek Anak Majikanku Yang Sempat Membuat Hatiku Berbunga-bunga Aku Iseng Lewat Depan Rumah Ibu Susan Yang Wajahnya Kaku Dan Tidak Pernah Tersenyum Dengan Harapan Masih Bisa Melihat Kecantikan Wajah Gadis Itu Malam Berujam Delapan Namun Suasana Rumah Ibu Susan Sudah Terlihat Sepi Kesunyian Begitu Terasa Melihat Halaman Luas Dengan Pohon-pohon Yang Belum Terlalu Tinggi Sehingga Halaman Terlihat Nampak Seperti Tanah Pekuburan Ada Bayangan Berkelebat Dari Samping Rumah Dimana Terdapat Sebuah Pintu Besi Setelah Aku Perhatikan Bayangan Tadi Sudah Duduk Di Sebuah Ayunan Yang Terdapat Di Taman Nela Tiba-tiba Aku Menyebut Nama Itu Karena Aku Yakin Kalau Itu Memang Nela Ucapku Yang Pelan Tadi Cipta Ia Pun Menyebut Namaku Aku Tak Mungkin Masuk Ke Halaman Rumah Itu Lagi Karena Aku Udah Tidak Bekerja Di Situ Nela Seperti Tau Kalau Aku Tak Akan Masuk Maka Dia Yang Keluar Menemu Aku Kira Kamu Sudah Pulang Kampung Ternyata Masih Disini Masih Betah Iya Aku Masih Betah Kebetulan Aku Kerja Jaga Malam Di Rumah Sana Rumah Iya Saya Tau Itu Rumah Itu Dihuni Banyak Makhluk Sepertiku Tapi Mereka Tidak Jahat Cip Mereka Makhluk Yang Sudah Merasa Bosan Dengan Dunia Luar Dan Memilih Tinggal Di Rumah Itu Nela Aku Pamit Dulu Ya Gak Enak Juga Berdiri Di Depan Rumah Orang Nanti Orang Curiga Lagi Cipta Suatu Saat Nanti Aku Butuh Pertolongan Pertolongan Apa Nanti Juga Kamu Tau Hei Lagi Ngapain Dari Tadi Aku Lihat Kamu Ngomong Sendiri Tanpa Ku Sedari Seorang Sekuriti Sudah Berada Di Sampingku Aku Lagi Ngobrol Sama Dia Kataku Menunjuk Tempat Kosong Ternyata Nela Sudah Pergi Wah Wah Gawat Gara-gara Jagain rumah Angkar Kemana-mana Diikutin Terus Sama Demit Kata Sekuriti Tadi Sambil Pergi Walaupun Pemilik Rumah Ini Sudah Memberikanku Beras Serta Mie Instant Dan Kopi Untuk Stok Satu Bulan Namun Aku Tetap Saja Datang Ke Warung Rini Entah Dengan Alasan Malas Masak Atau Bosan Makan Mie Terus Padahal Intinya Aku Cuma Ingin Bertemu Dan Memandangi Wajah Cantik Dan Senyuman Manis Bibir Tipis Mas Aku Rencananya Pulang Kampung Hari Minggu Tapi Kamu Pasti Tidak Bisa Ikut Aku Kan Masalah Kamu Harus Tetap Disini Dan Gak Mungkin Ninggalin Tugas Kamu Katar Ini Sempat Membuatku Terkejut Memangnya Ada Apa Kok Bisa Mendadak Ada Acara Pernikahan Di keluarga Ibuku Aku Merasa Gak Enak Kalau Sampai Gak Pulang Terus Aku Bagaimana Kamu Kan Kerja Dan Kerjaan Kamu Tuh Gak Bisa Ditinggalin Bukan Iya Tapi Aku Kan Ingin Ketemu Sama Kedua Orang Tua Kamu Rin Itu Kan Masih Lama Aku Kan Bilang Lebaran Nanti Jadi Untuk Sementara Ini Kamu Sabar Dulu Cip Berapa Hari Kamu Di Kampung Sebentar Kok Paling Juga Satu Minggu Lamaan Nanti Aku Kesepian Dong Yoh Enggak Katanya Di rumah Kosong Itu Banyak Hantunya Kan Bisa Buat Jadi Teman Curhat Kamu Iya Kalau Yang Datang Mbak Kunti Tapi Kalau Yang Nongol Jin Bogel Bisa Pingsan Aku Rini Tertawa Kecil Dan Melupakan Obrolan Barusan Sebab Dia Harus Melayani Pelanggan Yang Lain Sehabis Semarif Aku Duduk Di Depan Pintu Gerbang Niat Hati Si Ingin Keluar Untuk Mengurangi Rasa Suntuk Tapi Tapi Rasanya Nggak Enak Juga Kalau Harus Nging Rumah Barangkali Pemilik Rumah Ngontrol Terus Aku Nggak Ada Kan Gawat Sendirian Aja Mas Tanya Teddy Yang Juga Bertugas Sama Sepertiku Dia Jaga Di Rumah Yang Ada Penghuninya Yaitu Orang Korea Ya Begitulah Mas Mau Keluar Juga Nggak Enak Masak Sendiri Makan Sendiri Mandi Juga Sendiri Tapi Kalau Tidur Pasti Ada Yang Gangguin Jawabku Memberi Alasan Apa Iya Begitu Mas Tapi Kok Mas Betaya Terpaksa Aja Aku Butuh Kerjaan Mas Memangnya Mas Lihat Itu Hantu Macam Apa Mas Macam Macam Mas Jin Guntil Anak Tuyul Juga Ada Dan Semalam Ketemu Kendruwo Kataku Sambil Mengingat Kejadian Semalam Saat Itu Sudah Jam Satu Malam Aku Sudah Merasa Ngantuk Lalu Aku Rebahan Tapi Karena Dingin Aku Mengambil Kaos Kaki Yang Biasanya Aku Taruh Barengan Sarung Dan Bantak Namun Kaos Kaki Itu Ternyata Tidak Ada Di Tempat Semula Kemudian Aku Mencarinya Di Ember Tempat Pakaian Kotor Tapi Gak Ada Juga Sampai Ketempat Jemuran Pun Gak Ada Yaudah Aku Ikhlasin Barangkali Aku Lupa Naruh Di Tempat Sampah Atau Kebuang Tapi Pikiranku Mendadak Ingat Sama Makhluk Yang Biasa Usil Alah Cuma Kaos Kaki Doang Besok Juga Bisa Kebeli Lagi Aku Mengeluarkan Kata-kata Yang Entah Tertuju Pada Siapa Dan Anehnya Setelah Aku Berkata Demikian Tiba-tiba Kaos Kaki Yang Aku Cari Itu Terlihat Di Atas Batal Lagi Terima Kasih Seruku Terdengar Suara Tarikan Nafas Yang Berat Malam Itu Aku Segera Langsung Tidur Tapi Lagi-lagi Aku Terganggu Karena Di Hadapanku Sudah Berdiri Satu Makhluk Yang Sangat Menyeramkan Makhluk Itu Berukuran Besar Dengan Lengannya Yang Panjang Hingga Menyentuh Lantai Matanya Merah Dan Tajam Memandangku Aku Menutupi Wajahku Dengan Kain Sarung Agar Tidak Melihat Makhluk Itu Ada Manusia Lagi Rupanya Sebaiknya Kamu Pergi Saja Dari Rumah Ini Sebab Aku Dan Teman Temanku Tidak Suka Ada Manusia Tinggal Bersama Kami Tiba-tiba Terdengar Ketukan Pintu Aku Bergegas Membukanya Dan Aku Lihat Rini Sudah Berdandan Cantik Aku Memperhatikan Secara Detail Sosok Cowok Ini Yang Memang Memiliki Daya Pesona Yang Luar Biasa Kok Malah Bengong Suruh Aku Duduk Kek Serur Ini Sembari Menggoyangkan Telapak Tangannya Di Depan Wajahku Oh Iyarin Ayo Duduk Aku Pulang Siang Nanti Kamu Mau Ikut Nganter Nggak Naik Angkot Atau Taksi Nggak Majikan Aku Mau Ngantar Ya Pakai Mobil Dialah Oh Kirain Mau Sendirian Aku Nggak Enak Ah Kenal Ajang Nggak Yaudah Aku Cuma Mau Pamit Sama Kamu Ingat Loh Selama Aku Nggak Ada Kamu Jangan Selingkuh Sama Mbak Kunti Itu Ya Enggak Bakalan Selingkuh Kamu Ini Gimana Rin Aku Akan Tetap Menjaga Hati Dan Perasaanku Walaupun Si Kunti Itu Sering Datang Nemuin Aku Tapi Aku Tidak Tertarik Sama Dia Emangnya Dia Kurang Cantik Apa Aku Bosan Lihat Dia Memakai Pakaian Yang Itu Itu Aja Rambutnya Juga Acak Acakan Kayaknya Nggak Pernah Mandi Yaudah Jadi Ngobrolin Mbak Kunti Kamu Mau Nitip Apa Nanti Ya Nitip Hatikulah Agar Kamu Bisa Menjaganya Rin Iya Iya Lima Hari Sudah Rini Meninggalkanku Untuk Pulang Kampung Dan Selama Lima Hari Itu Pula Aku Dicekam Berbagai Macam Perasaan Perasaan Sulit Untuk Tidur Karena Selalu Mendapat Gangguan Dari Makhluk Penghuni Rumah Ini Yang Selalu Jail Perasaan Kangen Terhadap Gadis Yang Kini Sudah Menjadi Bagian Dari Hidupku Bagian Dari Hari Hariku Semakin Mengusik Di Setiap Waktuku Dan Pada Hari Keenam Majikan Rini Yang Pernama Aku Melihat Wanita Itu Tergopo-gopo Dan Ada Kapu Duga Di Kedua Matanya Ada Apa Bu Tanya Aku Karena Melihatnya Seakan Sangat Penting Rini Ya Rini Ada Apa Bu Kenapa Dengan Dia Rini Mengalami Kecelakaan Waktu Balik Kesini Apa Rini Kecelakaan Dimana Bu Angkot Yang Ia Tumpangi Tabrakan Dan Rini Sekarang Ada Di Rumah Sakit Barangkali Kamu Mau Melihatnya Ini Alamat Dan Kamar Rini Dirawat Sudah Ya Ibu Hanya Ingin Mengabari Kamu Saja Aku Tentu Saja Terkejut Mendengar Berita Ini Pikiranku Kalut Dan Panik Seketika Itu Juga Dan Aku Harus Melihat Kondisi Gadis Itu Sekarang Aku Mencari Alamat Rumah Sakit Dimana Rini Dirawat Setelah Sampai Langsung Mencari Ruangan Tempat Dimana Rini Menjalani Perawatan Rini Terbaring Lemah Di Tangan Kirinya Terdapat Jarum Dan Selang Infus Tapi Aku Tak Melihat Ada Luka Sedikit Pun Pada Tubuhnya Rini Seakan Terbaring Tengah Tertidur Nyenyak Mas Cipta Ya Tanya Seorang Wanita Muda Yang Sejak Tadi Berada Di Ruangan Itu Ya Mbak Siapa Ratih Teman Kerjanya Rini Oh Ya Mas Bisahkan Mas Nemerin Saya Untuk Menjaga Rini Aduh Gimana Ya Maunya Si Begitu Tapi Nanti Gimana Sama Majikan Saya Mbak Kalau Soal Itu Mas Tenang Saja Kan Majikan Mas Itu Kenal Baik Sama Majikan Saya Biar Nanti Saya Bilang Kalau Mas Bersedia Menjaga Rini Sejak Siang Tadi Hingga Malam Hari Rini Belum Sadar Juga Dokter Sudah Dua Kali Dalam Keadaan Baik-baik Saja Mungkin Dia Terlalu Shock Mengalami Musibah Ini Rati Teman Kerjanya Rini Pamit Untuk Kembali Ke Rumah Majikannya Ia Terlihat Kuyuh Karena Kurang Tidur Tinggal Aku Berdua Dengan Rini Di Ruangan Ini Aku Juga Nyaris Tidak Dapat Tidur Dengan Baik Berkali Kali Aku Hanya Duduk Di Kursi Dekat Pembaringan Sesekali Tanganku Membelai Rambut Gadis Yang Masih Juga Tertidur Pada Malam Ketiga Saat Itu Malam Sudah Benar-benar Larut Suasana Sekitar Tempat Ruangan Pasien Dirawat Pun Nampak Lenggang Tak Ada Lagi Obrolan Dari Orang Yang Menunggu Pasien Di Teras Hanya Sesekali Terdengar Suara Teriakan Dan Cerit Kesakitan Pasien Di Ruang Sebelah Saat Aku Membelai Rambut Rini Tiba-tiba Aku Melihat Ada Gerakan Pada Jari Tangan Gadis Itu Aku Bersyukur Melihat Kalau Dia Sudah Tersadar Dari Pingsanya Selama Tiga Malam Perlahan Mata Gadis Itu Terbuka Namun Sepertinya Ada Yang Tidak Biasa Dengan Sikap Rini Matanya Terbeliak Lebar Memandang Langit-langit Ruangan Dan Bibirnya Tersenyum Ia Bangkit Dari Perlahan Ia Melepas Jarum Infus Lengannya Rini Jangan Kamu Lepas Jarum Itu Namun Dengan Tanpa Aku Duga Ia Dengan Cepat Menarik Jarum Tanpa Merasa Sakit Kamu Tidak Perlu Cemas Cipta Hah Suara Itu Itu Bukanlah Suara Rini Suara Itu Sepertinya Serak Dan Dalam Rini Kamu Apa Kamu Lupa Sama Aku Cipta Aku Perlu Ingat Kalau Suara Itu Adalah Milik Nela Aku Akan Meminjam Raga Kekasimu Ini Cipta Dan Aku Pernah Bilang Sama Kamu Bahwa Suatu Saat Aku Membutuhkan Pertolonganmu Ya Aku Aku Ingat Kata 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 Nela Saat Di Rumah Ibu Susan Tapi Apa Yang Akan Kamu Lakukan Dengan Meminjam Ragar Ini Tanya Aku Tak Mengerti Malam Ini Malam Seribu Hari Kematianku Dan Ibu Serta Adikku Di Malam Inilah Kami Sudah Diperbolehkan Untuk Menjaga Alam Arwah Untuk Membalas Dendam Kami Dan Aku Melihat Kedua Orang Yang Telah Membantai Kami Sudah Kembali Kesini Cipta Ikuti Apa Yang Aku Perintahkan Padamu Aku Sepertinya Sudah Terkena Pengaruh Kata Kata Nela Yang Sudah Menguasai Ragar Ini Kami Keluar Dari Ruangan Perawatan Seakan Tidak Ada Seorang Pun Yang Melihat Kami Aku Mencemaskan Kondisi Fisik Rini Yang Masih Lemah Maka Aku Pemapahnya Agar Dia Dapat Berjalan Normal Tidak Seperti Patung Hidup Yang Kaku Dalam Bergerak Kamu Tahu Cipta Sebenarnya Kekasihmu Ini Masih Dalam Keadaan Koma Dan Dengan Begitu Aku Mudah Untuk Masuk Dan Menguasai Raganya Lalu Kita Mau Kemana Ketempat Dekat Rumah Ibu Susan Mereka Ada Di Sana Entah Dengan Cara Bagaimana Aku Dan Rini Sudah Berada Didekat Perkumpulan Sopir Angkot Di Tempat Yang Sering Aku Lewati Saat Aku Masih Bekerja Di Rumah Ibu Susan Itu Dia Mereka Nela Menunjuk Kepada Dua Orang Pria Yang Tengah Bersandar Pada Sebuah Mobil Angkot Dan Sepertinya Mereka Dalam Pengaruh Alkohol Aku Bosan Jadi Sopir Masa Satu Hari Cuma Kebagian Uang Makan Gocap Doang Terus Mau Gimana Lagi Kita Ini Gak Punya Keahlian Apa-apa Selain Nyupir Ya Juga Mau Jadi Penjahat Aku Gak Punya Nyali Enakan Waktu Kita Masih Kerja Sama Bos Tumin Ya Kita Cuma Disuruh Nagi Hutang Dan Kita Bisa Berbuat Kasar Tapi Kamu Sudah Keterlaluan Gara-gara Kamu Habisi Keluarganya Si Nela Kita Dipecat Dan Jadi Puronan Nah Kamu Dengar Sendiri Apa Yang Mereka Bicarakan Mereka Menyebut Keluarga Aku Ucap Nela Pelan Terus Kita Mau Ngapain Sebentar Ibu Dan Adik Dan Ibunya Ini Aneh Mau Apa Mereka Kesini Mau Reunian Keluarga Dan Pernah Saja Aku Melihat Dua Bayangan Yang Kemudian Berkumpul Bersama Kami Dik Sekarang Masuklah Kamu Keraga Pemuda Ini Pesta Akan Segera Kita Mulai Dan Ibu Tenang Saja Menyaksikan Apa Yang Telah Mereka Berbuat Terhadap Kita Mendadak Tengkuku Terasa Berat Seakan Ditekan Oleh Beban Ribuan Kilo Benda Seluruh Tubuhku Mendadak Aku Dan Aku Susah Mengendalikan Diriku Sendiri Aku Dan Rini Mendekati Kedua Pemuda Yang Tengah Mabuk Berat Kebetulan Kebetulan Ada Cewek Sini Kita Main Di Dalam Angkot Saja Aku Melirik Rini Semakin Dekat Dengan Pemuda Itu Boleh Balas Rini Berapa Kamu Biasa Dibayar Untuk Abang Berdua Aku Kasih Gratis Gratis Beneran Dengan Satu Syarat Apa Itu Aku Minta Kepala Kalian Berdua Sebagai Bayarannya Sudah Pasti Kami Akan Memberikan Kepala Kami Agar Kamu Juga Puas Dan Kamu Minggir Cepat Pergi Pemuda Itu Menunjukku Dan Aku Juga Akan Mengorek Jantung Kalian Berdua Ayo Kita Mulai Saja Suara Tawa Adik Nella Yang Sudah Menguasai Ragaku Sudah Tak Sabar Apa Maksud Kamu Kalian Ingat Siapa Aku Kata Nella Yang Tiba Tiba Aku Melihat Wajah Rini Berubah Menjadi Wajah Nella Kamu Enggak Enggak Mungkin Kamu Sudah Mati Di Tangan Aku Enggak Mungkin Kamu Hidup Lagi Aku 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 Adik Adikku Juga Ibuku Memang Sudah Mati Dan Malam Ini Aku Akan Mengajak Kalian Menemui Penjaga Akhirat Tapi Tanpa Kepala Dan Isi Perut Kalian Karena Kepala Kalian Hanya Untuk Berfikir Tentang Uang Meski Harus Mengorbankan Nyawa Orang Lain Dan Isi Perut Kalian Sudah Penuh Barang Kotor Sudah Saatnya Untuk Dipersihkan Emang Kamu Pikir Aku Takut Dengan Kertakan Sudah Mati Mau Pakai Balas Dendam Segala Nih Rasain Satu Pemuda Dengan Cepat Menusukan Pisau Ke Perut Rini Namun Itu Tidak Berhasil Sebab Dengan Anehnya Rini Sudah Berpindah Tempat Dan Berdiri Di Belakang Orang Tadi Rini Mencengkram Kepala Pemuda Itu Lalu Menariknya Sekuat Tenaga Membuat Kepala Itu Terpisah Dari Pangka Lehernya Dengan Urat Urat Yang Memburai Ayo Dek Melakukan Tugasmu Seru Nela Padaku Yang Langsung Bergerak Sesuai Perintahnya Pemuda Pemuda Tinggal Sendirian Itu Tak Bisa Berbuat Apa Apa Dia Tertunduk Di Aspal Memohon Ampun Pada Nela Namun Tak Ada Kata Ampun Untuk Sebuah Dendam Pemuda Itu Pun Mengalami Nasib Yang Sama Kepalanya Putus Dan Isi Perutnya Pun Sudah Aku Robek Hingga Perserakan Di Jalan Setelah Semua Selesai Aku Melihat Ibu Dan Adiknya Sudah Berada Di Rumah Kosong Tempat Aku Bekerja Aku Seperti Baru Bangun Dari Tidur Di Depan Teras Rumah Sekeliling Rumah Sudah Terlihat Sepi Sunyi Tak Ada Lagi Suara Serangga Malam Dan Tiupan Angin Namun Rasa Dingin Tetap Menggigit Kesokan Paginya Aku Ke Rumah Majikan Rini Untuk Memastikan Kalau Dia Masih Di Rumah Sakit Dan Aku Hanya Seakan Tidak Pernah Terjadi Apa Bagaimana Kabar Kamu Rin Dan Kamu Kapan Pulang Kamu Ini Kok Aneh Aku Kan Pulang Kemarin Sore Sama Kamu Kemarin Sore Jadi Semalam Ada Yang Aneh Sama Aku Juga Merasa Janggal Semalam Aku Keluar Rumah Untuk Menemui Kamu Dan Entah Apa Yang Terjadi Aku Hanya Melihat Ada Orang Yang Kepalanya Putus Anehnya Aku Melihat Jelas Kalau Tangan Ini Yang Telah Mencabut Kepala Mereka Tapi Sudahlah Aku Hanya Bisa Bersyukur Karena Aku Masih Selamat Atas Kejadian Yang Hampir Merenggut Nyawaku Terima Kasih Ya Jip Kamu Sudah Mau Menemaniku Sepanjang Aku Tak Sadarkan Diri Dan Sudai Saja Dengan Apa Yang Terjadi Semalam Mungkin Nella Memang Meminta Tolong Sama Kamu Untuk Meminjam Raga Kita Buat Balas Dendam Kita Doakan Saja Semoga Arwahnya Sudah Tenang Kata Rini Ia Ingat Kalau Aku Pernah Bertemu Arwah Nella Yang Mengatakan Akan Meminta Pertolongannya Aku Memutuskan Untuk Berhenti Bekerja Dan Aku Ingin Pulang Kampung Namun Sebelum Itu Aku Berjanji Pada Rini Untuk Tidak Menunggu Sampai Lebaran Agar Aku Bisa Bertemu Dengan Orang Tuanya Dan Cerita Selesai Sampai Disini Semoga Cerita Ini Bisa Menemani Hari-hari Teman-teman Semua Sampai Disini Saya Pamit Undur Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Sampai Berjumpa Kembali Di Cerita Cerita Misteri Selanjutnya Maturnuan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh